Halo, Bro & Sis, Boys & Girls, kembali lagi bertemu dengan Bung Yuke. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu alumni 3 top score yang akan kita coba ulas dalam rubrik Ngulik Keluarga Alumni. Dengan siapa? Kalau kalian lihat nih, keluhnya udah tahu dong siapa yang akan kita kunjungi. Yuk kita langsung aja yuk ke tuan rumahnya. Assalamualaikum. Waduh, apa kabar Pak? Ini tos Corona nih. Kayaknya lagi sibuk nih Pak, menyiapin buat pelanggan ya. Kiki haup. Oh, melapor nih Dreh. Melangkinkan haup? Iya dong, dia mau Dreh. Tahu nggak kekembaran haup apa nih? Apa ya besennya? Gila. Hei Boys, kita mau lihat. Andre coba jadi pramu saji ya. Bisa apa coba dia? Bihilannya habis. Hah? Bihilannya habis. Nah. Ini apa nih Pak? Bawal, bawal. Bawal aja Dreh. Bawal, terus, sama, apa-apa nih, daun yang kering nih. Sambal. 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 Jangan. Sambal. Terus, ini kayak kalau nggak cobain redangnya kayak nggak makan bersama makan pada. Iya, redangnya. Redangnya. Pak, jangan diajarin Pak, biarin dia sendiri. Iya. Enggak, nggak diajarin. Hahaha. Biasanya sehari-hari gimana Pak Andre suka bantuin nggak nih Pak? Hah? Bantuin makan. Hahaha. Buasin girls, rupanya Cobra kalau lagi nggak ada aktivitas ternyata bantuin. Air. Brewing girls. Bantuin makan tapi. Udah ya? Langsung ya? Udah. Dom? Udah, disini. Oh udah, coba yang banyak Pak. Coba yang banyak, ntar gemuk Om. Wah, mantap, mantap. Minum, Yom. Minumnya, air jeruk. Air jeruk. Air jeruk. Sekarang gue nonton dulu kamu. Kali ini gue makan. Boys and girls, kita sebenarnya punya jagoan makan. Tapi ada di belakang tuh. Ntar kita lihat sosoknya ya. Bre, lihat sini loh. Hahaha. 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 Mantap. 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 Halo, Yom. Tukup, bre. Tukup. Tukup. Oke. Nah, boys and girls tadi tuh sempat lihat kan. Bagaimana tadi Andre coba ngelainin Bumi UK makan disini. Kalau kalian tahu, inilah aktivitas keluarga Andre. Jadi Andre kalau nggak ada latihan, dia bantu orang tuanya. Yang kebetulan, orang tuanya bisa cuma makan pada kecil-kecil lah. Ini daerah Sinangka, Sawangan. Kalau kalian ada waktu untuk jalan-jalan lihat, bisa mampir kesini. Makanannya enak. Tapi gue makan dulu lah ya. Halo, Top Scorer. Lanjut lagi. Tadi kita habis makan. Enak banget. Tapi yang ngabisin mau segerikan. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sebentar lah. Sama rupanya Andre. Rupanya Fiansa ini. Namanya Pak Samsu Rijal ya, Pak? Iya. Nah, ini kita sedikit dicat-dicat. Sebelum nanti kita lanjut ke rumahnya Andre. Pak nih, by the way, usaha di sini sudah berapa lama nih, Pak? Dari tahun 2006, Pak. 2006. Itu berarti Andre masih berapa tahun ya? Masih 4 tahun ya? 4 tahun ya. Nah, itu ceritanya Bapak, memang dari kampung halaman ke sini merantau atau bagaimana, Pak? Oh, belum, belum. Itu awalnya ke Celengsi dulu. Oh, Celengsi. Itu apa tuh, Pak? Bapak usaha apa dulu ke Celengsi? Ya, dagang ini, dagang. Enggak, kaki lima. Dagang apa, anduk apa, jalan doang di jalan. Oh, kaki lima. Iya, pinggir jalan aja. Terus? Ya, kebetulan ada saudara dari Padang ngajak dagang. Kadangnya, mau gak usah dagang nasi? Mau. Oh, gitu ya. Habis itu ya, di mana? Di daerah Sawangan. Kebetulan saya belum tahu itu om Sawangannya di mana. Diajak kembali. Terus, ibunya Andri kan belum bisa tuh masak. Diajarin dulu masak. Yang di Celandak tuh awalnya. Oh, oke. Celandak. Oh, diajarin dulu? Ya. Habis itu baru pindah kemari tahun 2004. Oh, pindah ke sini 2004? Ya. Baru sewa warung ini 2006. 2004 di sana, di sebelah sana ada sebelah lagi situ. Oh, sepatutnya. Ya. Pindah ke sini 2006. Ini masih kayak begini, Pak? Atau udah masih jauh dari konstan? Rame banget, Pak. Wah, jauh. Ini masih sepi jalannya. Oh, masih sepi banget. Jalannya juga belum luas begini. Terus, biasanya tuh yang pelanggan itu dari mana, Pak? Kalau kemarin-kemarin kan dari proyek ya, Pak? Dulu itu awal-awal Bapak di sini tuh yang biasanya dari sekitarnya aja atau ada dari? Oh, dulu itu ada ini, Om. Ada PT Karisma namanya dulu, namanya Paradita. Oh. Garmen. Oh, Garmen. Ya, kita juga kan nggak banyak terlalu garap juga orang Garmen tau sendiri, Om. Makannya yang murah-murah. Waktu itu sama standar jualnya. Oh, oke. Ya, abis itu yang jual beginian ya proyek lah. Terus, Bapak, itu bisa hiduping warga dengan berjualan segera seperti ini itu cukup itu, Pak? Ya, cukup nggak cukup, Om. Cukup nggak cukup? Ya, pada intinya kita sabar aja. Kalau boleh dibilang, Mak, dulu itu omzetnya cuma 150 sehari. Belanja aja kadang-kadang nggak ya? Boleh dibilang ya berkat sabar aja sebenarnya. Kalau kita pindah-pindah, dia udah sekolah di sini. Kakaknya, pokoknya udah sekolah di sini. Saya mau pindah-pindah kemana lagi? Pertama, pindah nggak ada duit. Terus anak-anak juga sekolahnya juga pindah lagi. Saya nggak mau gitu ya. Mendingan saya dengan sabar aja nunggu di sini. Ibunya ya pindah aja. Nggak usah. Kalau mau pindah, pindah aja sendiri. Saya nggak mau. Gitu, Syahom. Terus, Pak, sejak Andri masuk ke nasional, orang udah makin tahu dong Pak Warung ini, Pak? Oh, belum banyak yang tahu. Oh, oke. Kenapa? Orang tahunya Andri itu kan Depok. Oh, oke. Orang tahunya ada Depok. Cuma setelah dia ngeliat-liat foto, baru dia nanya, ini beneran nih Andri sini? Ya kita mau bilang apa? Percaya nggak percaya gitu, Om. Oh, oke. Iya, di sini rumahnya Andri. Terus, beneran anak bapak, iya bener. Terus, siapa lagi? Banyak yang nggak tahu siapa di sini. Cuma setelah ada yang tahu, oh iya, iya, iya. Gitu aja. Orang mulai kenal tuh, Pak, ya? Iya. Jadi Top Store banyak pelanggan warungnya Pak Sang Surijani nggak tahu kalau ini tempatnya Andri. Gitu pas mereka lihat banyak poster yang dipajang di sini baru mereka tahu gitu, nanya ke bapaknya anaknya bapak gitu. Luar biasa ya. Oke ntar, berikutnya lebih jauh lagi kita akan coba ngobrol-ngobrol sama ibunya, Pak Andri. Kita ke rumahnya di biar lebih enak, di sini ada musim, ada noise. Siap, Pak? Ayo, oke. Siap. Sampai jumpa.